Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak apa kabar semuanya Semoga kalian semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat ya Sebentar lagi mau lebaran nih kita Mohon maaf layan batin anak-anak Nah di libur lebaran kali ini Kalian semua akan mengisi kegiatan dengan yang sesuatu yang menyenangkan Nah bagaimana kalau kita membuat sesuatu dari Tas Nah dari mini parsel yang sudah dibagikan oleh guru kalian Saat pengambilan tas lesson kit Yuk mari kita buat sesuatu dari bahan ini Oke kalian harus menyediakan beberapa alat ya Kompor yang pastinya kemudian panci Sama sedok sayur Kemudian wadah puding semacam ini Kalau misalkan tidak punya yang semacam ini Bolehlah wadahnya apapun yang penting Kalian nanti bisa mengeluarkannya dengan mudah ya Wadah pudingnya semacam ini yang bisa dipakai Yang pertama kalian lakukan adalah Kita akan meremas-remas dulu Beng-bengnya Ini beng-beng share itnya ada 5 Kita pakai 5 dulu aja ya Ini beng-beng share itnya 1 bungkus ada 10 Kita pakai 5 aja ya Diremas-remas dulu Kita hancurkan Kemudian dituang di wadahnya Ini beng-beng yang sudah kita remas-remas Diratakan dulu ya Ini sudah kita hancurkan Sudah dihancurkan ya Kita sudah ratakan juga Mari kita buat adonan pudingnya Adonan puding ini Perbandingannya begini Kalau nanti kita ambil 2 sendok Berarti menggunakan 2 sendok gula pasir Dan 200 ml susu Kita pakai Kita menggunakan 3 ya 3 sendok dulu 3 sendok Puding 3 sendok gula pasir Susunya 300 ml Karena biar tepat Jadi kita menggunakan Wadah ukur sepacap ini ya 300 ml 300 ml Cukup Mari kita panaskan dulu Sampai mendidih ya Diaduk yang rata Hingga mendidih ya Kita aduk-aduk Sampai mendidih ya Sambil mengaduk Sambil diratakan Mungkin barangkali ada gula Atau bubuk Jelly-nya tadi Yang kurang rata Adonannya sudah mendidih Mari kita tuang Ke wadah yang sudah ada Beng-bengnya Dituang semuanya Sampai dingin dulu ya Sampai mengeras Baru kita akan membuat Adonan yang Bagian atas Oke Jadi tunggu dulu Kurang lebih 10 menit Mari kita membuat Lapisan yang berikutnya Lapisan berikutnya itu Lebih soft ya Tidak ada campuran Beng-bengnya Tapi juga Tidak terlalu manis Masukkan kembali 3 sendok Bubuk Jelly ini Bubuk Nutri Jelly ini ya Puding Bubuk puding Pas deh 3 sendok Masukkan semuanya ya Biar gak mubazir Ini kurang lebih Memang isinya 6 Kemudian Tuang susu cair 300 ml Cukup Ingat Yang kali ini Tidak perlu diberi Tambahan gula pasir Kita panaskan Kembali Didikan ya Sambil diaduk Sampai rata Dan mendidih Baik Adonan yang kedua Sudah mendidih juga Mari kita matikan Kompornya Kita tuang pelan-pelan ya Jangan langsung Ditumpahin semua Harus pelan-pelan Dituang Supaya apa Supaya rata aja sih Nak Ini Ini Lapisan yang soft Hmm Enak sekali Aromanya Pas banget Dimakan bareng-bareng nih Oke Kita tunggu dingin dulu ya Wow Pudingnya sudah Sudah dingin ya Tadi setelah hangat Ya sudah adem begitu Mesti dimasukkan ke dalam kulkas Cukup 5 menit Ini sudah keras Nah sekarang kita Letakkan di Wadah semacam ini Wow Wow Nah pudingnya sudah jadi Siap dinikmati bersama keluarga Oke Puding dua lapis kita sudah Jadi ya Puding beng-beng Siap dinikmati bersama keluarga tercinta Nanti kalian coba ya Saat kalian liburan Ini sangat mudah sekali Ketika membuatnya Boleh didampingi orang tua kalian Selamat mencoba di rumah Dan happy holiday Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daaah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih sudah menonton!